selamat menikmati dalam hadis disebutkan ma min muslima ini tidaklah dua orang muslim yang takiyani yang keduanya saling bertemu bahwa masih dari sana saya dari sana jadi dua orang muslim yang bertemu lalu lalu keduanya saling bersalaman kecuali keduanya ini diampuni dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah jadi kalau kita ketemu tadi lalu sesama muslim bersalaman untuk dosa-dosa ini sebelum kita berpisah selama dosa-dosa yang kita lakukan maka untuk semuanya maka perlu kalau kita bertemu sesama muslim kita harus bersalaman jadi ini fungsinya jadi tidak hanya monggo begitu saja disamping bersalaman juga menguncakan Assalamualaikum warahmatullah artinya keselamatan bagimu dijawab Waalaikumussalam Wa Rahmatullah keselamatan juga bagimu rahmat dari Allah kepadamu jadi ini pas dipanggil salaman dua-dua salaman salaman ini rontok karena dalam hati kita disebutkan mamin muslimaini yal takiyani fayata suhafahani ila rufiulahumah qobla ayata barakoh jadi dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya bersalaman maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum berpisah jadi kalau kita bertemu sesama muslim ya baik orang dua baik berarti kata seterusnya ini kalau kita bersalaman maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita nah di daerah kita ini memang berbukit-bukit ya nah kalau meskipun berbukit-bukit kalau kita ketemu disamping mengucapkan salam kita juga bersalaman betul anggih insyaallah sesama muslim saling menyapa saling bersalaman mudah-mudahan sedikit ini di barengi hidayah Allah SWT mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa di video yang akan datang akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati